Apa hubungannya dengan otak? Dengan otak kalau puasa ini. Artikel yang terakhir, nah kalau dosen kan langsung ngomong kitabnya kan artikel kan gitu ya. Artikel dari jurnal, karena itu harus publikasi ilmiah, hasil dari penelitian yang terbaru. Saya orang biologi harus menampilkan di aspek biologinya. Jadi, penelitian yang terbaru saya buka tadi di publikasi ilmiah, semua konsisten menyatakan bahwa puasa itu berpengaruh terhadap struktur dan kerja fisiologis otak. Duduk dengan fokus, duduk dengan segala macam perasaan suka maupun perasaan sedikit duka, tetapi secara fisik kita sangat sehat. secara fisik kita sangat sehat. Dan itu perlu kita terus syukuri dalam kehidupan ini, karena ada orang-orang yang Allah berikan nikmat yang lain, yang tidak seperti kita. Yang paling ringan, mungkin saat ini sedang pusing-pusing. Yang paling ringan, mungkin saat ini sedang naik tensi. kalau orang naik tensi, itu maunya marah-marah. Nah, marah-marah itu kan kurang pahla puasanya. Ada orang saat ini mungkin sedang kolesterol tinggi, mungkin sedang kadar gulanya tinggi, sehingga dia tidak bisa bergerak terlalu bagus. kemudian yang sedikit-dikit parah. Sekarang ada orang yang posisinya sedang di rumah sakit. Ada yang masih boleh berpuasa, ada yang sudah tidak boleh lagi berpuasa. Jadi, kita bersyukur. Kita bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, modal dasarnya harus, harus berpikir dulu. Harus berpikir dulu. Nah, hari ini, Insya Allah, saya mencoba, melihat, dan, memaparkan kepada kita semua, adik-adik sekalian, tentang, bagaimana, otak itu, bekerja, dan apa, pengaruh puasa, terhadap otak kita. Nah, firman Allah dalam Al-Quran, banyak, yang menyebutkan bahwa, kita disuruh melihat sesuatu ciptaannya, supaya kita berpikir. Setelah berpikir, baru, bersyukur. Itu sudah, sudah paket. Sudah paketnya. Oke, salawat dan salam, kita hatikan pada junjungan kita, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku sekalian, sekali lagi, Alhamdulillah, saya bisa, bertemu, dengan, adik-adik semuanya, kemudian, adik-adik juga, bisa, dapat, mendengar, dan berdiskusi, mungkin, dengan saya pada sore hari ini, mudah-mudahan ada waktu untuk diskusi, yang, setiap hari, mungkin, melihat, sepintas, kesana kemari, menggunakan baju, apa, kemeja putih, dan keadaan juga tidak putih, nah, siapa, sesungguhnya, Bapak itu, nah, jadi, Bapak itu, Bapak ini, Bapak yang sedang ngomong di depan itu, namanya sudah disebut tadi, bukan dokterandus, mohon maaf, ya, dokter, katanya, orang sekarang, jadi, nama saya, Pak Yusuf, Yusuf, saya di, jurusan, Tadris IPA, Tadris IPA, Tadris IPA, jadi, terus, mengajar apa, Pak? Saya mengajar mata kuliah keipaan, jadi, tidak mengajar mata kuliah keagamaan, jadi, kami, saya termasuk dosen yang, tidak beragama, jadi, bukan mata kuliah beragama, tapi, jadi, saya mengajar mata kuliah, pembelajaran, pembelajaran IPA biologi, gitu, sehingga, begitu saya melihat, jadwal ini, dulu dikirimkan, awal, hari ketiga puasa, kalau tidak salah, ya, saya sedikit kaget dan tersentak, saya menjadi, apa jujur-jujur, penceramah, penceramah, memang, dunia yang, yang, yang belum pernah saya, saya, lalui dunia, ceramah, berceramah ini, tapi, Alhamdulillah, memang, kalau kita menjadi guru, menjadi guru itu, insya Allah, jadi, satu, tahu triknya, yang kedua, tahu mengakali, dalam kondisi kejepit, kita disuruh ngomong itu, ya, ada akal kita untuk, untuk ngomong di depan, di depan, umum, jadi, memang di pendidikan itu, di tarbiah itu, dipekali dengan ilmu pedagogi, ilmu pedagogi, itu, nah, kemudian tugas tambahan saya, ada di ruang sebelah ini, gedung sebelah di LPM, saya di, kepala pusat, standar mutu, LPM itu, lembaga penjaminan mutu, nah, karena kami, ada di jabatan, kecil-kecilan itu, makanya, di jabatan harus, harus, harus ngomong, saya tanya Pak Batiar, WD 3 Fusa, kemarin, tadi ketemu di situ, Bapak ngomong apa, waktu ngasih, ceramah ke adik-adik itu, pokoknya, saya ngomong tentang, ihlas, karena anaknya, namanya, ihlas juga, namanya, sekarang sedang, pendidikan, mondok di, di jawab, nah, jadi, itu, jadi, maksud saya bahwa, kalaupun nanti, yang saya bicarakan ini, sedikit keluar ayat, maupun hadis, atau mungkin tidak keluar sama sekali, dimaklumi saja, yang jelas, saya tahu, tahu artinya sepotong, tapi, membaca utuhnya, mungkin kurang, jadi, kira-kira itulah, bagaimanapun itu, bahwa, ada kaidah, jangan lihat siapa yang bicara, tetapi, dengarkan apa yang, apa yang bicarakan, kaulnya anda hafal itu, saya tidak hafal, oke, baik, yang pertama, saya ingin menyampaikan, bahwa, kesyukuran yang berikutnya, syukur adik-adik, berada di tempat ini, di tempat ini, ini tempat yang, banyak orang mendambakan, menjadi mahasiswa, tinggal di asrama, kemudian, tinggal di asrama, itu tidak sembarangan lagi, pekerjaannya, aktivitas hariannya, tetapi, di organisir dengan bagus, tetap dalam bingkai, ibadah, saya dulu di, S1 di Undram, S1 di Undram, jurusan pendidikan biologi, sering, apa, makan, sore-sore, jam segini ini, makan sore di depan asrama Undram, asrama Undram itu, nah, kalau mau masuk asrama Undram, itu, dulu seleksinya harus ketat, syaratnya ketat, satu, minimal itu, memegang, organisasi, di tingkat fakultas, sebagai ketua, kalau di UKM, atau dulu, di senat, senat fakultas, dan senat, universitas, itu mereka itu, yang boleh, teman-teman yang di pramuka, dan sebagainya, jadi, saya karena tidak lolos, untuk masuk, tinggal di asrama, akhirnya, paling tidak, saya dapat makan, di depan asrama itu, jadi dulu ada, ada bibi-bibi inak-inak, dari Dasan Agung itu, yang jualan di situ, papu-papu lah, jadi dulu harga, makanan, itu, milih sendiri lauknya, sendok sendiri nasinya, bayarnya 400 rupiah, tahun 94, 94, sudah ada kamu saat itu, nah, di asrama Unram, tidak seperti kalian, ada, pembinaan-pembinaan, yang terorganisasi dengan bagus, yang ada ya, hanya, dari kos kekale, dari kos Dasan Agung, dari kos, kecubung, itu pindah tempat saja, pergaulannya sama, dan seterusnya, cuman memang tidak bebas, masuk laki-laki perempuan, kecuali di, anak-anak UKM itu, nah, jadi, yang ingin saya sampaikan, bahwa, kesukuran, kita, adik-adik, berada pada, lingkungan yang sudah ditata, semua aktivitas, didesain, dalam rangka, mendekatkan diri, kepada, Allah, jadi, terkontrol, apa yang mau dikerjakan, terkontrol, apa yang mau dikatakan, nah, Anda bisa bayangkan di luar, orang bisa ngomong apa saja, orang bisa melakukan apa saja, dan setiap saat dicatat, dicatat, oleh malaikat kan, dicatat oleh malaikat, jadi, apapun yang, yang kita, yang kita lakukan, nah, disinilah, saya juga pinginnya, anak-anak saya, seperti kalian ini, dia dipelihara, di, mohon maaf, dipelihara, berada di, dama'ah, atau di tempat yang, memang disitu, nuansa, keagamaan itu, sangat, sangat bagus, nah, saya mulai, anak-anak saya, dari sekarang, sudah mulai dipondokkan, karena memang, tantangan kehidupan ini, sudah sangat, sangat berat, kaitan dengan, ahlak, dan sebagainya, nah, kemudian, yang berikutnya, sedikit soal, puasa, saya mendengar pengajian, dari Tuhan Guru itu, puasa ini, adalah ibadah, yang tidak terlihat, betul ya, tidak kelihatan kan ya, kalau kita sholat, nu kan lagi berdiri, nu kan lagi itida, nu kan lagi dia, apa, tahiyat akhir, kelihatan dia, kalau berzakat, kelihatan dia menyerahkan, yang lainnya, kalau dia taat kepada orang tua, kelihatan, dia cium tangan kan, dan seterusnya, puasa ini, siapa yang bisa memastikan ini, bahwa, pasti dia berpuasa, belum tentu, tapi, kalau ingat, pasti kan, tapi, seorang yang berjalan, di bulan puasa, kita bilang, oh ini pasti berpuasa, oh belum, tidak ada, tidak ada tandanya, orang yang sedang berpuasa, kalau misalnya, lemas-lemas, kurang tenaga, kelihatannya, oh belum tentu, ya, bisa saja sebelum itu, dia sudah ini kan, jadi, karena, ibadah ini adalah, ibadah, langsung, urusan, hati, dengan, Tuhan, dengan Allah, beda yang lain, beda yang lain, ibadah ini, bisa saja, orang yang tidak melakukan, bisa sombong, bukan hanya melakukan, yang tidak melakukan, juga bisa, bisa sombong, justru, yang tidak melakukan, yang lebih sombong, kalau orang misalnya, berjekat, kemudian sombong, kan, biasa, ada pekerjaannya, kalau ini tidak, itu kaitan dengan, dengan puasa, terus, apa hubungannya, dengan otak, dengan otak, kalau puasa ini, nah, di, artikel yang terakhir, nah, kalau dosen kan, langsung ngomong, kitabnya kan artikel, kan, gitu ya, artikel dari jurnal, karena itu harus publikasi ilmiah, hasil dari penelitian yang terbaru, saya orang biologi, harus menampilkan di aspek biologinya, ya, hanya sedikit itu, yang bisa saya katakan kepada kalian, jadi, penelitian yang terbaru, saya buka tadi, di publikasi ilmiah, konsisten, menyatakan, bahwa, puasa itu, berpengaruh, terhadap, struktur, dan kerja, fisiologis otak, otak ini, kita itu, segumpalan, kurang lebih, dua ratusan, mili itu, dua ribu, sorry, dia, merupakan, kumpulan dari, miliaran, sel, sel, syarab, sel, sel, syarab, jadi, miliaran dari, sel, sel, syarab, di otak, terjadi, proses, pengingatan, mengingat, adik-adik yang menghafalkan, mengingat kan, mengingat, mengingat kembali, retensi, istilahnya, nah, bagaimana, proses mengingat, nah, dalam sistem kerja, sistem memori itu, memori itu, kaitan dengan kerja otak, memori, dikenal ada dua macam, ada, short term, memori, ada, long term, memori, short term memori itu, memori, jangka, jangka pendek, long term memori, memori, jangka, jangka panjang, memori, jangka panjang, nah, kedua sistem ini, bekerja, bekerja, secara, berurutan, setiap informasi, yang masuk, melalui, panca, panca indera, mana-mana, panca indera kita, mata, untuk, melihat, telinga, mendengar, hidung, bukan mencium, apa namanya, kalau hidung, di belakang, mem, membau, nah, kembauan kan, Noah ini kembauan, apa, jadi membau namanya, bukan, bukan mencium, kalau mencium, konotasinya lain, jadi dia beda konotasinya, jadi membau, bahasa, bahasa narmadeng, mau kembauan, jadi, hidung untuk, membau, nah, kemudian, apa lagi, lidah, untuk, mengecap, mengecap, kemudian, kulit, ya, untuk, untuk merabah, merabah, nah, semua indera ini, sebagai, pintu, masuk, informasi, dalam bahasa pendidikan, penelitiannya itu, namanya, data, segala informasi, masuknya, melalui lima pintu ini, masuk, nah, setiap, apa, indera kita, di, di, di sel-sel ujungnya itu, selalu ada sarap, semua permukaan tubuh kita ini, selalu ada sarap, termasuk di mata, nah, sarap yang berperan pada, bagian pertama, di indera kita ini, adalah, sarap, sensorik, sensor, ya, sarap sensorik, sarap sensorik, menangkap, informasi, tahu artinya sensor kan ya, apa arti Indonesia, kalau sensor, sensornya itu, untuk, mendeteksi, betul, menensor, disensor dulu, moncara, eh, apa, kalau cara, di, istilah di, perfilman, sensor itu kan di, diseleksi kan, diseleksi, sensor anak, tuh, menggunakan di kayaan, nah itu disensor, maksudnya, pada, ada gambar-gambar, langsung dihitamkan, atau di, dikasih kotak warna merah, itu disensor, jadi diseleksi, menyeleksi, apa maksud diseleksi, karena, mata misalnya kan, dia akan menangkap, objek yang berupa gambar, berupa yang ada bentuknya, yang ada warnanya, yang ada warnanya, sehingga, dia hanya bisa, menensor, menyeleksi, informasi yang berupa, gambar, apa warna bajunya, apa warna bajunya, rektor misalnya, apa warna bajunya dosen ini, apa warna bajunya, ustazah ini, jadi, oh iya, tadi saya lihat, nah, jadi, dasarnya adalah, sensor mata, nah, informasi tentang warna, dan sebagainya itu, diantar ke, ke otak, oleh sarap, sensorik, jadi sepanjang ini, jadi, dulu mungkin pernah, di, waktu SMP, SMA, belajar sel, itu kan bulat begini kan, gambarnya, ada intinya di dalam, kalau sel sarap, tidak begitu dia, sel sarap ini, kayak benang, dia panjangnya, bayangkan, misalnya, dari ujung ini, sepanjang kita merasakan sakit, berarti, sarap kita masih hidup kan, kita cubit, nah, sarap ini, panjangnya sampai ke otak, jadi, satu sel, satu sel, jangan anda bayangkan, sel sarap itu, bulat seperti yang, digambar-gambar itu saja, iya, sebagian besar itu, tapi ada juga yang, yang panjang dia, kayak benang, dia panjang, bayangkan, dari ujung, ujung kaki kita, sampai kepala, nah, dari sini, sarap sensorik, ke, sarap konektor, penghubung, menuju otak, namanya, sistem, sarap pusat, sistem, sarap pusat, posisinya di, di otak, nah, di sinilah, posisinya, akal, akal dalam bahasa kita, di sinilah, akal, di otak, di sarap pusat inilah, akal yang, bekerja, jadi sarap ini bekerja, apa fungsinya ini, dia akan, melakukan, logikal, logikal itu, pernyataan, jika, maka, jika, maka, jika dia begini yang masuk, maka, keluarannya bagaimana, itulah sistem kerja komputer juga kan, CPU, sentral proses unit, pusat, pemrosesan utama, unit pemrosesan, pusatnya, di CPU, kalau di komputer kan, itu meniru sistem kerja, kerja otak, nah, proses, berjalannya, informasi, dari, sumbernya tadi, tertangkap oleh reseptor yang di, di mata, maupun di kulit, menuju otak ini, itu sebagai proses, short, time, memory, memory jangka pendek, nah, hanya sampai pada, otak, sehingga, apa, otak-otak ini saja, belum di, belum di transfer ke tempat lain, nah, saya teruskan, saya teruskan, 57, setelah di otak, kan diproses, apa proses yang terjadi, diseleksi, informasi yang masuk ini, akan diteruskan kemana, karena setiap informasi yang masuk, akan diproses di otak, dan akan diteruskan ke, tergantung tujuannya, permisi saya ambil ini satu, mohon izin, saya berdiri ya, ini lihat gak semuanya ini, nah, ini, minuman, es kan, mengapa Anda menyebut es, karena es, alasannya, karena Anda sehat, apanya yang sehat, sarapnya, jadi, otak kita, sistem sarap pusat kita, bekerja, melihat ini, dan biasanya begini, diperintahkan, begitu saya tanya, otak itu, memerintahkan, sistem sarap pusat, memerintahkan, sarap sensorik, yang ada di, mulut, di lidah, untuk menyebut, ini, es, itu yang pertama, paham itu ya, jalurnya, jalurnya, kemudian, saya ulang lagi, jadi, begitu ditangkap, kemudian, diteruskan, ke sarap motorik, nah, sarap motorik itu tergantung, kalau Anda, terus, melihat, melihat, dan memproses, memproseskan, bisa membayangkan, kalau dibayangkan enak, maka, sarap pusat, akan meneruskan, kepada, sarap motorik, yang ada di, kelenjar air ludah, untuk, apa, supaya, eloran, kan, itu, ya, begitu, eloran, lapor kembali ke otak, untuk diteruskan ke, hasrat, hasrat, untuk, minum, untuk merasakan, dan sebagainya, nah, saya kasih contoh yang lain, yang sedikit, nyeleneh, tidak ada paha ayam, jadi, ada paha ayam, di sini, ada paha ayam, di sini, misalnya, tersimpan paha ayam, tertangkap oleh mata, mata, sarap mata, akan meneruskan ke, otak, otak akan memproses, dan, meyakini itu, menggunakan logikanya, bahwa itu adalah makanan, sehingga, yang bangkit adalah, motorik, motorik, yang berkaitan dengan, makanan, kalau sarap terganggu, maka, melihat paha ayam, kemudian terangsang, itu terganggu sarap pusatnya, terganggu sarap pusatnya, ngerti maksudnya, ada orang, melihat paha ayam, kok terangsang, nah, berarti, sistem kerja sarap pusat, terganggu, nah, mengapa, apa terjadi, yang terjadi pada seluruh yang terganggu itu, dia meneruskan, informasi dari sarap sensorik, ke motorik yang berbeda, nah, orang bilang kan, air sarap orangnya, jadi, itu maksudnya, nah sekarang, informasi yang masuk, dia sementara saja, nanti malam, anda sudah lupa ini, sudah lupa, berbeda dengan, kalau saya tayangkan pelajaran di depan, atau dosen menayangkan pelajaran di depan, anda akan berupaya, memindahkan, informasi yang sesaat ini, ke dalam, memori jangka, jangka panjang, nah, metode pemindahannya itu, dengan cara, mengulang-ulang kembali, membayang-bayang kembali, atau menyebut-menyebut kembali, maka, fungsi, muraw ja'ah, muraw ja'ah itu, yang kita lakukan, adalah, memindahkan, bacaan itu, huruf, apa, kalimat ayah yang terbaca dari mulut, kemudian bunyi yang terdengar oleh telinga kita, itu dipindahkan, dari, memori jangka pendek, ke memori jangka, jangka panjang, mengerti maksudnya, jadi itu fungsinya, upaya, upaya meraw ja'ah, dan sebagian, dan sebagainya itu, latihan, dan sebagainya itu, adalah, upaya untuk, memindahkan informasi, dari, memori jangka pendek, ke memori jangka, jangka panjang, maka, itulah perlunya, pengulangan-pengulangan yang terus, terus menerus, untuk menyimpan itu, lebih, lebih lama, nah sekarang, pertanyaannya, bagaimana Pak, supaya, kemampuan, memori, jangka panjang ini, bisa, lebih lekat lama, lebih lama, Ustaz, saya sulit sekali, menghafal, yang saya hafal hari ini, besok pagi sudah lupa, padahal tadi malam masih saya hafal, tidur sedikit sudah lupa lagi, apalagi misalnya, yang laki-laki Ustaz, tadi sudah saya hafal saya, surah Mariam, tiga ayat terakhirnya, sudah saya hafal, begitu tadi saya keluar, ada apa, ketemu dengan Ustazah, langsung hilang hafalan saya, misalnya kan begitu, nah, mengapa, sarap, eh, apa yang disebut dengan ingatan itu, informasi yang masuk ke otak kita itu, diubah menjadi listrik, 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 kemudian dari listrik, masuk, diubah menjadi persenyawaan kimia, nah, mengingat itu, mengingat hafalan, atau mengingat informasi, itu adalah proses pengikatan, listrik, dan, apa namanya itu, yang, kemol listrik, itu di dalam sel-sel sarap otak, yang kita sebut, diingat itu, maksudnya, mengencangkan, ikatan, ikatan kimiawi, listrik yang sudah ditransfer ke otak itu, ke dalam sel-sel sarap otak, pada memori jangka panjang, di dalam otak besar, itu yang terjadi, nah, pertanyaannya, bagaimana supaya, ingatan itu menjadi, lebih kuat dan lebih lama, syaratnya, sel-sel itu, harus, lebih mudah, harus lebih mudah, sel-sel yang memiliki, kemampuan menyimpan, informasi lebih lama, itulah sel-sel yang, umurnya lebih mudah, ngerti, nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana, membuat, sel-sel ini, bisa melakukan reproduksi, repro, yang tua mati, yang baru lahir, yang baru lahir, nah, penelitian terakhir, bukan penelitian terakhir, penelitian yang terus dibuktikan, di, saya lupa nama, ininya, artikel yang saya baca tadi, bahwa, puasalah, yang bisa, berfungsi, untuk, menghasilkan, zat, keton, di dalam, otak ini, yang berfungsi, untuk, membentuk, sel-sel, sarap baru, paham ya, ternyata, puasa, ini, penelitian orang barat, penelitian orang barat, mereka, puasanya, bukan puasa seperti kita, mereka, biasanya, bahasanya, pengaturan diet, pengaturan diet, pengaturan pola makan, pengaturan pola makan, diet, pengaturan pola makan, 8 jam, sampai 16 jam itu, mempercepat, kematian, sel-sel, sarap tua, dan, mempercepat, produksi, sel-sel, sarap baru, nyambung kan, orang Eropa, non-muslim, yang menelitinya, beberapa artikel, di jurnal, saya lihat tadi, memang, konsisten, menyatakan itu, ada, 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 empat, yang disimpulkan, 1806, belum ya, masih ini, sembilan, dibagi saja, oh, Alhamdulillah, ternyata, tidak terasa juga ya, berasanya, bisa saya menjadi penceramah ini, kalau begitu, ya, ya, jadi, ini hasil penelitian, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, penelitiannya, memang, dilakukan, pada, tikus, pada sel, pada, sel-sel otak, tikus, karena memang, kalau di, kedokteran, dan psikologi itu, kaitan dengan kerja otak, tidak ada penelitian dilakukan pada, pada manusia, teori, pengkondisian klasik, Ivan Pavlov, Ivan Pavlov itu, yang berkesimpulan bahwa, sesuatu, yang kalau diberi hadiah, itu akan bangkit motivasinya, tahu kan ya, perilaku baik, kalau diberi penghargaan, reinforcement, penguatan, maka perilaku itu, cenderung diulangi, itu katanya dia, kesimpulan itu, diambil dari, perlakuan pada, pada hewan, pada anjing, jadi, jangan salah, karena memang, hanya, hanya binatang, hewan yang, yang siap, untuk dijadikan, percobaan, manusia tidak siap, nah, saya kembali tadi, jadi, dicobakan pada hewan, memang, puasa, menyebabkan, pembentukan, sel-sel sarap baru, melalui keton itu, lebih, lebih cepat, lebih cepat, apa fungsi sel sarap baru itu, namanya orang baru kan, dia memiliki, kekuatan, yang lebih tinggi, untuk mengikat, informasi yang masuk, itu kira-kira kasarnya, kemudian, siapa yang mengawet muda, berpuasalah, berpuasalah, ini orang barat yang, bukan kita, bukan, bukan muslim, karena ingin, apa istilahnya, karena ingin, diakui bahwa puasa itu bagus, sehingga dia menyatakan itu, enggak, ini riset, yang dilakukan di rumah sakit, apa, di kampus, yang, di, Amerika, yang memiliki rumah sakit sendiri, nah, jadi, manfaat psikologis, regenerasi sel sarap, atau sel otak tadi, kemudian, memperlambat, penuaan, jadi, puasa, memperlambat, penuaan, jadi, itu, itu diantaranya, nah, masalah, zat apa, zat apa, yang dihasilkan, yang diproduksi, karena pengaruh puasa itu, memang banyak sekali, nanti, kita bisa coba-coba baca, sambil-sambil jeda, setelah, apa, setelah mengaji, dan seterusnya, itu kan, apa-apa, sambil aja, lihat artikel, apa efek puasa, terhadap, kerja otak, kesehatan, dan sebagainya, nah, harus dilihat, hasil penelitian orang, tapi, harus berbahasa Inggris, supaya cari sumber aslinya, dan saya yakin anda kan, karena, disini kan, pembinaan bahasa kan, bahasa Inggris bagus, nah, cuman mungkin, speakingnya yang bagus ya, begitu reading, mungkin agak kurang, atau terjemah, misalnya, tapi, udah, jelajahi saja artikel itu, jadi, jam, 18, lebih 10 menit, nah, kayaknya sudah mau, inar ampak, inar amai, cingar cangi, cingar angi, kayaknya belum, nanti subuh yang itu, jadi, itu adik-adik, yang bisa saya sampaikan, hari ini, mungkin, tidak beraturan, saya mohon maaf ya, tidak beraturan, kesana kemari, tapi alurnya ada, ada, alurnya ada, bahwa, bahwa, perintah puasa itu, bukan perintah yang, sembarangan, ya, siapa juga bilang sembarangan, dengan Allah yang merintahkan itu, yang dipanggil orang yang, beriman, iman yang dipanggil, kita, iman kita dipanggil, untuk berkorban, untuk lapar saja, masih mendingan, orang dulu, zaman-zaman, zaman-zaman, nabi dan rasul, macam, apa, masih toh, yang harus, karena iman, dia rela, terjun ke periuk, yang sudah, air, yang sudah mendidih, menceburkan dirinya, demi iman, kita hanya untuk lapar, masih kita bernegosiasi, bagaimana orang-orang dulu, yang rela dipotong, kepalanya, rela digeret, pakai kuda, ya, karena iman, Alhamdulillah, walaupun sedikit, lebih kurangnya, mohon maaf, ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas perhatiannya,